Halo guys, welcome to my youtube channel Ikutin terus channel youtube-nya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you, selamat menonton Halo guys, assalamualaikum Jadi di video kali ini Aku tuh mau packing baju-baju Yang mau aku bawa Di ibu mertua Karena aku mau tinggal disana Selama dua mingguan lah Karena mau acara Apa namanya Hari rayanya Cina, apa im like gitu guys Jadi tidur disana Kita menghormati Sebagai manis yang baik hati Dan cantik sekali Buat temen-temen, aku mau packing dulu Kalian jangan lupa nonton Aku mau packing apa aja Yang pertama-tama aku packing baju Hai Aku mau ngambil baju dulu guys Bajuku banyak sekali Aku mau bawa ini Ini adalah Mantel musim dingin guys Kalian mau tau Yang aku pake dulunya Cheers Ini mantel musim dingin guys Nice Ini aku mau pake ini Ini bawa Satu Satu Kasih hanger dulu guys Baju yang pertama Karena aku dua minggu Mungkin aku bakal nyuci Ini dikasih disana Oke Terus yang kedua ini ya guys Tuh Ini tuh kayak Blazer gitu loh guys Tuh Ini yang kedua Kenapa aku pake yang panjang-panjang Karena Nanti dingin ya guys Baju yang kedua Nah Ini 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 buat musim dingin guys Karena ini liburan musim dingin ya Tiga Ini juga pake ini Nanti tinggal dipakein manset Tadi berapa ya Satu 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 Aku tuh Aku tuh kemana-mana Jarang pake baju Eh Aku jarang Aku tuh kemana-mana Jarang pake baju-baju Aku tuh Kalo di rumah Pake baju yang biasa aja Tapi kalo ke rumah Sebenernya bajuku banyak guys Tapi memang aku gak pake Karena aku kan Gak keluar Nih Mau dilempit-lempit dulu Nah Ini buat hoodie Di musim dingin Tuh Ini sama pake celana aja Jadi style-nya kayak gini Style-nya kayak gini Jadi ini Ini tuh baju Terus Pake celana gitu loh Kurang jauh ya Jadi kayak gini Gitu Temen-temen Terus Baju berikutnya Nih Ini masih baru Semua ya Bagus Banyak ini Terus sama di Lemari samping Jadi guys Aku beres-beres Sama pasir Gitu temen-temen Gitu Jom Nah tar Jom Tendu Sampai jumpa lagi Gila apa? Gila Gila apa? Kaisi ya? Kaisi Cantikkan guys Mua vali này của vợ tại sao trong mặt? Cái gì? Mua vali của vợ đây này Đây này Có 2 Hôm qua mua bao nhiêu? 2 cái 2 cái đây 1 2 đây còn gì Hi guys Selamat pagi Jadi ini aku sudah pulang Sudah otw pulang Aku tuh tadi lupa nge-record Karena memang pagi-pagi ngantuk banget Karena ini harus berangkat pagi Karena siangnya tuh macet guys Karena ini tuh pada Banyak karenanya ya Banyak orang itu pulang Ada pulang kampung Dan ini tuh macet banget Kalian bisa lihat ya guys Tuh Lagi macet Sebenernya ini gak terlalu macet sih Tapi udah Agak lancar Nih guys Ini suasana di Vietnam Ini di kampung ya guys ya Udah di kampungnya Ibu bapak Bapak ibu Nih Jadi ya sama aja Kayak di Madiun Aku naik mobilnya Haipong Karena Ya Gak tau Semenjak aku hamidun Itu kalo naik mobil Pak Su itu kayak Mual-mual gitu loh guys Kayak Baunya tuh kayak Gak tau Kalo disini gak ada baunya Ini udah Ada koper-koper di belakang Ini sama Pak Halo guys Haipong lapar Tidak Haipong tidak lapar Jadi tuh aku dari tadi tuh Lupa guys Aku mau ngapain Ya apa ya yang belum kukerjain Ternyata aku tuh Belum bikin Vlog Berangkat Lupa aku Oh my God Aku lagi gak connect Baru Connect sekarang Waktu mau nyampe Sedangkan tadi Harusnya Waktu macet tadi tuh Harusnya kalian tau Kalo disini tuh juga ada macet Nanti aku bakal kasih tau Pemandangan-pemandangan Waktu udah Udah mau sampe Di tempatnya Tempatnya ibu mertua Ya guys ya DTW ini alis aku Sekarang pake alis guys Biar kayak empok-empok Next video Tunggu dulu Jadi udah sampe guys Ini pemandangan Desa-desanya Ya guys Itu sama kayak di Madiun Teman-teman Ada padi Ada kerbau Ada Pokoknya ada banyak Ini aku kasih tau Buat teman-teman Ini guys Jadi di Vietnam itu Juga ada kabel Ada tower Tower Juga ada Kabel yang semrawut Semrawut Seperti kita Seperti di Indonesia Nah ini itu Meliwati sawah-sawah ya guys Ini tuh ada sawah Oh ya asal kalian tau ya Di sawah-sawah itu Ada juga Makam Tengah-tengah sawah loh teman-teman Disini ada makam di tengah-tengah sawah Nanti aku kasih tau ya Makam di tengah sawah itu kayak gimana Kok gak keliatan ya Biasanya ada loh guys Apa pindah ya makam Nah ini adalah penampakannya Tempat sampahnya di desa Nya Pak Su Tuh Beli sawah Tukang galon guys Disini juga ada tukang galon besti Tuh Hai pak tukang galon Nah Tuh guys Kok gak ada makam ya Kok gak ada makam ya Apa sudah dibongkar Apa dipindah Ini ada tempat sampah juga guys Tempat sampah-tempat sampah Ya kayak di Madiun lah Nanti tak kasih tau ya Ada makam di tengah sawah Gak tau ini kok gak ada Nah ini Tuh guys Tuh Ada makam di tengah sawah Bapak Minggir Bapak Nah Tuh Tuh Hai Pong Ngeblur loh Pong Nah itu ada makam Tengah sawah Tengah sawah Tengah teman-tengah Tuh Awannya sangat menang sekali dari sini Pong ada lah keji deh Pong nih Tengah Oh sayur Ada sayur guys Sayur Sayur Mayur Tawanya ini Guys Zepai Nyeluan Nyeluan Di belok kanan ya guys ya 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 kita sudah sampai teman-teman Jadi rumahnya di Vietnam itu kayak gini ya guys Rumahnya itu kayak Kayak tinggi-tinggi gitu loh Nah itu ada tukang buah-buah gitu guys Tuh Tukang buah atau tukang bunga buat sembahyang-sembahyang Ada yang dimakan Ada bab i juga Ada Tuh ada bunga-bunga Kecil-kecil Kenapa lah Uy1 iztoi Tahar Ah Nah 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 Nah